Perbedaan EQ pada pria dan wanita Perbedaan pendapat pada perselisihan antara seorang pria dan wanita Maka banyak langkah atau cara yang dilakukan Untuk mencari apa sesungguhnya akar utama penyebab perbedaan tersebut Nah, disini adalah Ada yang melakukan mencari jawaban melalui pendekatan ilmu sosial budaya Atau ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu religi Bahkan mempergunakan ilmu perdukunan Pokoknya segala ilmu laku untuk dipergunakan Karena memang sampai hari ini belum ada obat yang paling mujarab Dan perlu garansi tentang memahami siapa itu pria dan siapa itu wanita Yang memiliki perbedaan tapi saling membutuhkan Teramat sangat bahkan karena dibutuhkannya banyak jenis ilmu Untuk membedahkan keunikan perbedaan Dan saling tergantungan membutuhkan antara pria dan wanita Ada juga muncul usaha untuk memahami Perbedaan wanita dengan pria Melalui pendekatan pengetahuan terhadap struktur Dan fungsi otak manusia Dan sudah pasti berusaha juga membedah Otak pria dan wanita Secara fisiologi Otak manusia itu ternyata memiliki fungsi penting Karena otak manusia pada intinya berfungsi sebagai pusat mengandali Seluruh aktivitas tubuh dan fungsi tubuh manusia Sehingga otak memiliki peranan sentral dan sangat penting di dalam tubuh manusia Terutama untuk mengandalkan pikiran, ucapan, dan tindakan seseorang Oleh karena itu Ketika kita marah kepada seseorang Jangan sekali-sekali mengucapkan Tidak punya otak Karena Dengan mengucapkan otak itu Berarti kita tidak menyadari Betapa pentingnya Fungsi otak manusia Nah Menurut para ahli Otak manusia terdiri dari Empat Yaitu Cerebrum Yaitu otak besar Dan yang kedua Cerebrum Yaitu otak kecil Dan yang ketiga Brainstem Atau batang otak Dan yang keempat Limbic system Atau sistem limbic Nah Cerebrum merupakan bagian otak besar Atau Eh Bagian otak terbesar Otak manusia Dan disebut juga sebagai otak depan Nah Cerebrum inilah yang menjadikan manusia memiliki kemampuan Berpikir Logika Menganalisa Bahasa Kesadaran Perencanaan Memori Dan kemampuan Visual Nah Cerebrum terbagi Menjadi empat Yaitu Lobus Frontal Lobus Parietal Lobus Ocipital Dan Lobus Temporal Dan otak besar ini juga Bisa dibagi menjadi dua belahan Yaitu Belahan otak kanan Dan belahan otak kiri Nah Belahan otak kiri yaitu Fusat Intelligence Queens Atau EQ Dan otak kanan Emotional Queens Atau Dan otak kiri juga ada Rasio Otak kiri Sosialisasi Lalu Munculnya Pandangan yang demikian Sah Jika Tindakan seseorang itu Dilihat dan dikaitkan Dengan fungsi belahan otak Sebelah kanan Ataupun fungsi Belahan otak Sebelah kiri Yang menjadi persoalan Dan perlu Diperbincangkan Adalah Adanya pandangan Yang mengarah Kepikiran bahwa Pria mempergunakan Belahan otak Sebelah kiri Dalam bentuk Sudah merupakan Harga mati Demikian juga Halnya Seorang wanita Dalam bertindak Juga merupakan Harga mati Sekarang-akan Kondisi ini Merupakan bahwa Lahir Lahiri ya Yang Yang Memang Sudah ada Dari Dari sana Atau Bawaan lahir Yang sudah Melekat Dalam diri Seorang Jika Ada pandangan Yang mengumpahkan Bahwa Hal perbedaan Itu merupakan Harga mati Maka wajarlah Jika muncul Anggapan Bahwa seorang Pria dan wanita Memiliki Perbedaan Mutlak Atau Dalam hal pikir Dan bertindak Kalau itu Memang benar Maka wajarlah Juga lah Jika seorang Wanita Pria dan wanita Walaupun mereka Sudah menjadi Pasangan suami istri Akan selalu berbeda Dalam segala Hal Dan akan selalu Memiliki kemampuan Yang berbeda Dalam setiap Tindakannya Dan materi selanjutnya Dan materi yang terakhir Adalah Upaya menanamkan EQ Pada anak Kecerdasan Emosional Atau Emosional Queen Atau EQ Adalah kemampuan Seorang Untuk memahami Menggunakan Dan mengelola Emosi EQ dapat Membantu Siapa saja Termasuk Anak-anak Untuk membangun Hubungan yang kuat Membuat keputusan Dan menghadapi Situasi sulit Nah Beberapa tips Untuk menubuhkan Kecerdasan Emosional Anak Adalah Anak-anak Cenderung Lebih cepat Menyerap Apa saja Yang diajarkan Kepada mereka Oleh karena itu Penting bagi setiap Orang tua Untuk mulai Menanamkan Kecerdasan Emosional Anak Sejadi Berikut ini Adalah Cara yang bisa Anda lakukan Untuk mengembangkan IQ pada anak Yaitu Yang pertama Memberikan contoh Yang baik Dalam perilaku Adalah Membiasakan Anak Untuk Berperilaku Baik Terhadap Orang lain Merupakan Salah satu Hal penting Dalam Melatih Kecerdasan Emosional Atau Untuk Melatih Dan Membiasakan Anak Berperilaku Baik Anda dapat Memberikan Contoh Melalui Kebiasakan Sehari-hari Ketika Hendak Meminta Bantuan Kepada Orang lain Misalnya Ketika Hendak Meminta Bantuan Kepada Orang lain Biasakan Anak Untuk Mengucapkan Kata Tolong Dan Jangan Lupa Mengingatkan Anak Untuk Mengucapkan Terima Kasih Setelah Mendapatkan Bantuan Yang kedua Membantu Anak Mengenali Emosi Untuk Menumbuhkan Kecerdasan Emosional Anak Perlu Dilatih Dan Dididik Untuk Mengenal Dan Mengendalikan Emosi Dapat Membimbing Anak Mengucapkan Emosinya Misalnya Saat Menonton Film Atau Setelah Mendengarkan Cerita Atau Dongeng Komunikasi Dan Kasih Sayang Merupakan Kunci Utama Untuk Melatih Anak Mengenal Emosi Dan Mengendalikannya Oleh karena Itu Penting Bagi Seorang Tua Untuk Sering Menanyakan Apa Yang Sedang Diserasakan Anak Serta Melatih Untuk Mengungkapkan Emosinya Dengan Jujur Dan Terbuka Nah Ketika Anak Berpilaku Kasar Atau Tantrum Karena Merasakan Emosi Negatif Seperti Marah Kesal Atau Kecewa Ajari Ia Untuk Meredahkan Atau Mengalihkannya Emosi Dengan Hal Yang Positif Misalnya Mengajak Anak Permain Atau Memeluknya Lalu Yang Ketiga Ada Membangun Epati Anak Epati Membantu Untuk Peduli Terhadap Orang Lain Dan Membantu Hubungan Baik Dengan Likungan Mereka Nantinya Akan Dapat Membangun Rasa Empati Anak Dengan Mendidiknya Untuk Lebih Pekat Terhadap Perasaan Orang Lain Misalnya Ketika Ia Bercerita Tentang Temannya Yang Kehilangan Mainan Coba Tanyakan Bagaimana Perasaanmu Kalau Kamu Yang Kehilangan Mainan Jika Ia Menjawab Sedih Coba Tanyakan Lagi Apa Yang Apakah Kamu Meminjamkan Mainan Lalu Perhatikan Responnya Anak Yang Memiliki Empati Tentu Akan Bersedia Meminjamkan Mainan Kepada Temannya Dengan Melatih Terbiasa Untuk Memikirkan Seorang Lain Perasaan Orang Lain Ia Lebih Empati Dan Pekat Terhadap Orang Lain Di Lingkungannya Dan Sekitarnya Hal Ini Juga Membuat Mereka Lebih Bijak Dan Berperilaku Terhadap Orang Lain Lalu Yang Keempat Membiasakan Anak Bekerja Sama Nah Kerja Sama Dan Gotong Royong Merupakan Keterampilan Yang Dapat Diajarkan Melalui Pengalaman Langsung Hal Ini Bisa Dipraktikan Dalam Kehidupan Sehari Misalnya Dengan Meminta Anak Membantu Mengerjakan Pekerjaan Rumah Sederhana Seperti Membersihkan Meja Dan Mencuci Buah Atau Sayuran Setelah Ia Mengerjakan Hal tersebut Ucapkan Terima Kasih Kepada Anak Karena Telah Membantu Anda Hal Sederhana Ini Bisa Memberikan Anak Motivasi Untuk Lebih Empati Dan Senang Membantu Orang Lain Dan Yang Kelima Mengembangkan Keterampilan Memecahkan Masalah Bagian Dalam Keterampilan Emosional Adalah Mampu Menyelesaikan Permasalahannya Sendiri Saat Anak Sedang Bertengkar Dengan Saudara Atau Temannya Anda Dapat Memanfaatkan Situasi Ini Untuk Mengembangkan Kecerdasan Emosional Misalnya Ketika Anak Mulai Kesal Karena Selalu Diganggu Saudaranya Saat Bermain Anda Dapat Memimpinya Untuk Mencari Solusi Dengan Cara Memberikannya Kepada Memberikannya Beberapa Pilihan Tindakan Yang Bisa Dilakukan Dengan Demikian Anak Dapat Belajar Cara Memutuskan Dan Menyelesaikan Masalah Secara Tepat Lalu Yang Terakhir Ada Mengembangkan Rasa Percaya Diri Anda Dapat Mengajarkan Anak Untuk Membangun Rasa Percaya Diri Dan Memberikannya Motivasi Agar Bisa Meraih Keinginan Atau Cita-cita Mereka Namun Sebagai Orang Tua Kita Juga Perlu Mengingatkan Bahwa Hal tersebut Membutuhkan Kerja Keras Usaha Dan Waktu Yang Tidak Sebentar Selain Itu Dari Setiap Usaha Yang Mereka Kerjakan Tentu Tidak Selalu Berjalan Dengan Baik Dan Pasti Ada Kegagalan Di Dalamnya Namun Kegagalan Tidak Selalu Dimaknai Sebagai Hal Negatif Anak Anak Dapat Belajar Untuk Menghindari Kesalahan Yang Sama Di Masa Datang Dukungan Dan Membimbingan Dari Anda Dapat Membantu Anak Mengembangkan Kecerdasan Emosionalnya Dengan IQ Yang Baik Anak Akan Tumbuh Berkembang Menjadi Pribadi Yang Pintar Dan Sehat Baik Disini Saya Menjelaskan Tentang Kecerdasan Transcendental Kecerdasan Transcendental Ini Terbagi Menjadi Lima Yaitu Hubungan Kecerdasan Transcendental Yaitu TQ Dan Yang Kedua Hidup Dengan Kecerdasan Transcendental Yang Ketiga Indikasi Perlaku Manusia Dengan Kecerdasan Transcendental Yang Keempat Hubungan Keimanan Dan Kecerdasan Transcendental Dan Yang Terakhir Membangkitkan Kecerdasan Yang Pertama Itu Hubungan Kecerdasan Transcendental Atau TQ Dengan Beraneka Kecerdasan Lainnya Yaitu Adalah Manusia Memiliki TQ Tinggi Secara Otomatis Memiliki EQ SQ CQ EQ Dan RQ Yang Tinggi Pula Secara EQ Belum tentu Memiliki IQ Yang Tinggi Namun Sudah Barang Tentu Mereka Termasuk Orang Cerdas Mengapa Bisa Seperti Itu Orang Orang Yang Memiliki TQ Tinggi Memahami Dan Mengamalkan Aturan Transcendental Secara Sungguh Sungguh Tata Aturan Bagi Manusia Untuk Menjalankan Kesuksesan Dan Kebahagiaan Di Dunia Dan Akhirat Aturan Tersebut Mencakup Seluruh Aspek Kehidupan Manusia Baik Dalam Menjalankan Ibadah Maupun Dalam Menjalankan Kehidupan Sehari-hari Mereka Menjalankan Kehidupan Dengan Selalu Mengarahkan Akal-akal Budi Menjaga Kesadaran Diri Mengedepankan Etika Dan Moral Dilandasi Iman Dan Takwa Mengacu Kepada Aturan Transcendental Dan Selalu Mengirim Perjuangan Hidupnya Dengan Doa Dan Ibadah Semua Perlaku Di Atas Adalah Komponen Kecerdasan Transcendental Atau TQ Dan Yang Kedua Adalah Hidup Dengan Kecerdasan Transcendental Atau TQ Seringkali Manusia Lebih Merasa Takut Terhadap Hukuman Dunia Yang Dibuat Oleh Manusia Ketimbang Aturan Transcendental Yang Dibuat Oleh Tuhan Kesenangan Hati Serta Muncul Bila Bebas Dari Hukuman Yang Diberikan Manusia Sekali Lalu Timbul Menjadi Sesuatu Kebiasaan Manusia Dengan Kecerdasan Transcendental Takut Melanggar Aturan Justru Karena Allah Yang Selalu Mengawasi Ketakutan Terhadap Allah Mereka Juga Takut Melanggar Aturan Manusia Ringkasannya Yaitu Kecerdasan Transcendental Menjaga Manusia Dari Perbuatan Perbuatan Yang Menjurumuskan Dirinya Kedalam Dosa Dan Kehinaan Sekaligus Membantu Meraih Keterentraman Batin Dan Kebahagiaan Dunia Ataupun Di akhirat Dan Yang ketiga Itu Adalah Indikasi Perilaku Manusia Dengan Kecerdasan Transcendental Atau TQ Yang sangat Tinggi Indikasi Perilaku Manusia Dengan Kecerdasan Transcendental Atau TQ Yang tinggi Ini Dapat Diperhatikan Dari Dua Bentuk Perilaku Dalam Beribadah Dalam Dua Bentuk Perilaku Di Kehidupan Sehari-hari Pada Akhirnya Seseorang Yang memiliki Semua Perilaku Tersebut Akan Menjadi Pribadi Yang Unggul Dan Berhak Mulia Berikut Ini Ulasan Perilaku Beribadah Dan Perilaku Sehari-hari Akan Menghasilkan Peribadi Yang Unggul Dan Berakhlak Mulia Dan Yang Keempat Hubungan Keimanan Dan Kecerdasan Transcendental TQ Ataupun Yang Tinggi Tingkatnya Itu Adalah TQ Yaitu Seperti Musin Tinggi Dan Yang Kelima Membangkitkan Kecerdasan Transcendental Maksud Disini Adalah Untuk Meningkatkan Kecerdasan Transcendental Perlu Dilakukan Sejumlah Langkah Berikut ini Adalah Yang Pertama Mendaya Gunakan Akal Budi Secara Optimal Dan Seimbang Di Dalam Menjalankan Setiap Aktivitas Yang Kedua Menjaga Kesadaran Diri Yang Ketiga Memahami Al-Quran Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Berbagai Konsep Kehidupan Islam Yang Keempat Menjalankan Ibadah Dan Kehidupan Sehari-hari Dengan Ikhlas Dan Husyuk Dasarkan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam